Selain uji kompetensi keahlian teknik pemesinan, SMK Negeri Tiga Tanjung Pinang juga melaksanakan uji kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik bagi para siswanya. Hal tersebut dilakukan sebelum para siswa tersebut lulus untuk kemudian mendapatkan sertifikat kelayakan. Dari sejumlah kompetensi keahlian yang diuji dalam uji kompetensi keahlian yang digelar oleh SMK Negeri Tiga Tanjung Pinang, diantaranya teknik instalasi tenaga listrik. Dikatakan Kepala Program Keahlian Azka Fuad, para siswa melaksanakan sejumlah tahapan dalam uji kompetensi ini dimulai dari perencanaan merakit hingga uji coba. Sementara itu, Ismet selaku Ketua Program Ketenagaan Listrikan menjelaskan para siswa program studi teknik instalasi listrik ini diuji cara pemasangan instalasi listrik di rumah seperti memasang stop kontak, juga pemasangan lampu jalan, panel, dan sebagainya. Hal tersebut harus dikuasai para siswa sebelum lulus dari jenjang pendidikannya. Dengan siap tengok kesiapan mereka, tadi jam tiga sudah sampai 64 orang di negeras juga. Selamat masih bertahan siasat 30. Saya yakin itu... Dia tahapannya dari awal mulai dari perencanaan ICB-nya, kemudian merakitnya, sampai pada dia uji coba. Sehingga nanti sekaligus dari komprehensifnya, dia bisa dibikin program sehingga nanti dia mau apa saja boleh. Tapi yang kita utama dulu untuk mengatur motor aja, karena sifatnya mikromotornya adalah universal, jadi kita pakai yang khusus untuk motor aja juga. Dengan dasar itu benar-benar nanti siswa bisa menggambarkan diri untuk program lain dengan bahan yang sama. Oh gitu Pak, apa gini? Sementara ini karena kita sudah dicoba dari awal, alhamdulillah selamanya belum ada yang akan. Belum ada yang akan lulus Pak ya? Pak ini nanti mereka dapat sertifikat kompetensi nggak ya? Ya, kita mengharapkan dari sekolah dapat, mungkin juga dari pihak institusi pasangan yang kena ucap untuk, makanya kita pemuji juga datang dari luar, tidak hanya pihak sekolah, tapi juga dari institusi pasangan. Oke. Material ini ujiannya pemasangan instalasi, jadi kebetulan kami jurusan listrik ini ada dua program studi, satu instalasi, satu lagi otomasi industri. Jadi mereka sebelum tamat, sebelum tamat wajib dilaksanakan uji kompetensi ini, supaya mereka nanti akan dapat sertifikat, dinyatakan layak, tidak layak, cukup atau tidak cukup nanti. Yang diujikan disini dia cara pemasangan instalasi rumah, cara pemasangan sok kontak, cara pemasangan lampu jalan, cara pemasangan panel, include lah semuanya. Itu semua harus dikuasai, baik secara praktiknya maupun secara teori. Mereka ini kan selama tiga tahun kita asah untuk belajar ini, nanti kita dengar evaluasi setelah tiga bulan sebelum ujian kita evaluasi, ini masih perlu dibina, itu kita bina terus. Kita bina, kita latih, kita coba, sehingga diharapkan nanti pada saat akhir ujian seperti ini mereka bisa pesan. Berarti kalau tak lulus masih bisa remedial gitu Pak ya? Iya, jadi kalau dia juga tidak sampai nilai targetnya, maka dia akan remedial. Setelah lulus sekolah, para siswa diharapkan akan banyak terserap lapangan pekerjaan, baik itu secara mandiri atau menjadi pengusaha, atau bekerja di sebuah perusahaan atau di pemerintahan.